Intro Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi dengan saya Eker Sawgo dalam channel ini Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu cuplikan Dimana di dalam video ini ada seorang ustadz memberikan Satu kekhawatiran, ketakutan Dia katakan buku itu sangat mengerikan Dan kalau bisa buku itu kalau sudah disebarkan Jangan ada yang beli Karena kalau dibeli banyak orang-orang muslim yang akan murtan Nah buku yang dimaksudkan adalah tulisan dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim Dimana dia adalah seorang kiai yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Nah pada buku itu dia menuliskan dialog Ibrahim Saifuddin Jadi di dalam buku ini memang dia mengupas dengan sangat ketat Dengan sangat dalam Dan itulah yang membuat ustadz ini menjadi sangat khawatir Coba kita lihat dulu videonya Bapak sekarang ada buku yang mengerikan pelecehan terhadap Islam Ini sudah pelanggaran berat Dialog Saifuddin Ibrahim Mantan pengurus Muhammadiyah Dan dosen di Az-Zaitun Murtad menjadi pendeta Beliau itu sangat paham Al-Quran Dan melihat sisi dibongkar ditelanjangi habis Ayat-ayat berdasarkan otaknya Dituduh Rasulullah gila wanita Gila nafsu Nanti kita bahas ini Bedah buku Ini mengerikan Pak Ini mereka Edarkan nanti gratis di tangan umat Islam Kalau kurang-kurang iman Pak kurang ilmu Bisa Murtad Laporan yang masuk sama kami Setelah membaca buku ini Perhari orang Murtad 150 orang Perbulan Mengerikan Saya saja membaca gemutar ini Pak Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang Muslim Perbulan itu menurut data kemarin itu 150 perbulan orang Murtad sudah Beliau punya anak tiga Beliau punya orang Bima Sekolah SMP Sema Muhammadiyah Luar biasa Pak beliau ini Tamat SD di Pak Prado 79 SMP Negeri Tangga Bima 83 Sema Muhammadiyah 8587 Kuliah di Ubrus Muhammadiyah Surakarta Berturut-turut menjadi mubalik hijrah di Kelten dan Puno Giri 1988 Pakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta 89 Menikah dengan tiga orang laki-laki 1988-91 Mengajar di Sema Muhammadiyah Jepara 92-98 Mengajar di Pesantren Muhammadiyah Darul Arakom Sawangan Depok 98-26 Dewan Guru Ma'ad Al-Zaitun Indramayu 2002 Kuliah Sastra Arab 2002 Kuliah Jurusan Komunikasi UT 2003 Jurusan Jurulistik Lembaga Peres Doktor Sutomo Maret 2006 Puncaknya Menerima Jesus sebagai Juru Selamat Aleluya Sampai sekarang hati-hati Pak Dosen Islamologi dan Bahasa Arab Di beberapa sekolah teologi Kristen Di Indonesia, Malaysia dan Brunei Orangnya ini Anaknya tiga sekarang kuliah dua di Universitas Muhammadiyah Yang satu di Jakarta Alhamdulillah kita sudah tarik Karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau Bapak nanti buka di Youtube Ketik Dialog Islam Kristen Atau Murtadin Saifuddin Ibrahim Akan muncul Tapi jangan ditonton anak-anak Bahaya ini Pak Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini Mengerikan sekali Tolong kau bisa anak-anak hadir Pak Suami, anak-anak ibu, mahasiswa Mengerikan sekali Gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin Pelecehan terhadap Allah Terhadap Al-Quran Terhadap Islam Terhadap Nabi Terhadap Hadith Karena dia memahami itu Dia dosen agama Pasti bahasa Arab Makanya enak dia memurtadkan orang Jadi tidak ditemukan katanya Agama yang paling simpoliti adalah Agama Nasrani Dijamin surga Sementara umat Islam tidak ada jaminan Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah Nah gak ada jaminan kan katanya Pada pengertian insya Allah disini Adalah bentuk kepasrahan kepada Allah Bahwa bentukan surga itu bukan ibadah Tapi karena rahmatnya Kenapa kita mengatakan insya Allah Padahal di Bible sendiri pun Bulan depan saya bawa Bible saya itu Pak Di Alkitab sendiri berisi Jika kamu mengatakan Aku besok akan melakukan ini dan itu Jangan katakan Aku melakukannya Katakanlah insya Allah Itu di Bible masih ada Pak Alkitab Peneribat Alkitab Indonesia Bible tua Saya punya itu Makanya saya mau ketemu dengan dia ini Sekarang populer Pak Jadi menjadi Apa namanya Kader pendeta internasional Karena sudah mengajar di tiga negara Indonesia, Malaysia dan Burunai Indonesia, Singapura dan Burunai Luar biasa Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku Manapun Jangan dibeli Jangan dibaca Bisa murtad Pak Kaderia Habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya Semua ini Subhanallah Yang paling mengerikan ini Bab ini Bab delapan Perkawinan-perkawinan Muhammad Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu Dibahasnya istri Rasul satu persatu Na'uzubillah Mengerikan Ya Bu Nih beliau ini Jadi di Sekarang di Brunei Di Singapura mereka sangat populer Waktu dia dialog itu Di salah satu tempat di Cawang Pak Itu dia pakai bahasa Arab itu Al-Quran itu sangat pasih sekali Karena memang dosen Baik Di dalam video yang sudah kita dengarkan Saya sedikit menggeliti Karena Seorang ustad ini begitu takut terhadap Tulisan seorang yang pernah mu'alaf Ustaz ini mengungkapkan ketakutannya Terhadap buku itu Itu berarti Atau Di dalam buku itu Ada rahasia-rahasia Yang membongkar tentang acara Ajaran Iman Dalam Islam Saya tidak tahu ya Apakah Ada sesuatu hal yang disembunyikan Di dalam Ajaran Islam Sehingga ustad ini begitu takut Kalau buku ini disebarkan Lewat video itu Saya berpikir Apa yang membuat dia takut Nah Di dalam video ini Saya akan meminta Tanggapan kepada teman-teman Yang sedang menonton video ini Nah Kalau menurut saya Ketakutan demikian Yang diungkapkan oleh ustad ini Itu adalah ketakutan yang tidak wajar Harusnya Kalaupun ada buku-buku Ya Tinggal pertajam saja iman Dari Orang-orang Islam Ya pertahankan dengan Pengajaran-pengajaran yang kokoh Dan kalaupun ada ajaran-ajaran Seperti ada buku ini Ya Harusnya Tidak perlu takut Karena kenapa Dasar Keyakinan Islam itu Sudah ditanamkan kepada Umat-umat Islam itu sendiri Atau saja Ada sesuatu yang dirahasiakan Yang dibongkar oleh Saifuddin Ibrahim ini Sehingga itu yang membuat Ustadz demikian menjadi sangat takut Nah Saya sangat percaya Apa yang diungkapkan oleh Pendeta Saifuddin Yang pernah menjadi kiai Dan juga menjadi pengurus Madiah dulu Adalah satu tulisan yang sangat jujur Dan tulisan yang sangat benar Dan saya sangat meyakini Apa yang dia tuliskan Itulah yang dia pahami Sehingga membuat dia Berbalik Dan percaya kepada Tuhan Yesus Tentu Dia kembali kepada Tuhan Yesus Itu bukan karena dari dirinya sendiri Tapi karena dia Dipilih oleh Tuhan Dipanggil oleh Tuhan Untuk apa? Menjadi alat Tuhan Mengabarkan Injil Tuhan Keseluruh dunia Tuhan Yesus Memberkati Anda Salam